Kabar bahagia datang dari Barada Richard Eliezer atau Barada E, anggota Polri yang terseret kasus Verdi Sambo. Richard Eliezer dan kekasihnya, Ling Ling, dikabarkan telah resmi menjadi suami istri. Kisah cinta Barada E dan Ling Ling sangat fenomenal. Setelah menanti lebih dari dua tahun, akhirnya Barada Richard Eliezer menikah dengan tunangannya, Ling Ling. Sebagai informasi, Barada Richard Eliezer atau Barada E adalah anggota Polri yang tersangkut kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Pada awal kasus ini mencuat, Richard Eliezer disebut sebagai penembak Yosua Huta Barat. Nyatanya, penembakan itu dikendalikan oleh Verdi Sambo yang saat itu berpangkat Jenderal Bintang II dan menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Barada E dipaksa menembak rekan kerjanya atas perintah atasannya dikala itu Verdi Sambo. Di pengadilan, Barada E dijatuhi fonis satu tahun enam bulan penjara. Setelah beberapa waktu mendekam di penjara, Richard Eliezer bebas bersyarat sejak Agustus 2023. Masa-masa suram itu telah berlalu. Barada E kini tersenyum lebar menatap hari depan. Dari unggahan kuasa hukum Eliezer, Ronnie Talapesi tampak pria asal Manado itu melangsungkan pernikahan Sabtu, 20 April 2024. Richard Eliezer menikahi tunangannya yakni Ling Ling yang sudah menanti kasus hukumnya selesai hingga dua tahun kemudian. Foto momen membahagiakan ini dibagi Ronnie Talapesi melalui Instagram. Eliezer mengenakan setelan jas hitam dan Ling Ling mengenakan gaun berwarna putih. Ronnie Talapesi berharap pernikahan Eliezer bisa selalu diberkati Tuhan hingga anak dan cucu. Kisah cinta Richard Eliezer pun sempat viral di media lantaran anak buah Verdi Sambo itu sudah berstatus tunangan saat dia ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pledo yang dia bacakan di persidangan, Barada E meminta Ling Ling bersabar menunggu dirinya menjalani hukuman. Barada E juga meminta maaf kepada Duce Maria Angelin Cristanto atau Ling Ling karena harus menunda pernikahan. Saya meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kita. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran, cinta kasih dan perhatianmu, kata Eliezer di PN Jakarta Selatan, Januari 2023. Eliezer meminta Ling Ling menunggunya. Namun jika dirinya dijatuhi hukuman yang sangat lama, Richard Eliezer meminta tunangannya mencari dan menikah dengan pria lain. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga, ujar Eliezer. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!